Halo selamat pagi semuanya tetap sehat ya dan selalu semangat nah hari ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel yaitu untuk membuat tabel apotik hidup seperti apa nanti kita akan memasukkan ada gambar kemudian anak-anak berlatih untuk menulis sebanyak-banyaknya menggunakan keyboard yang ada di perangkat komputer kalian masing-masing nah sekarang kita langsung aja mulai pertama adalah kita menjalankan aplikasi Microsoft Excel dengan di klik dua kali icon Microsoft Excel kemudian kita pilih blank workbook lalu kita ketikan menggunakan huruf besar semuanya perhatikan ya menggunakan huruf besar ketika kita tekan caps lock lalu ketikan judul apotek hidup nah kalau sudah muncul apotek hidup sekarang kita ketikan pada baris ketiga kolom A nama ini huruf besarnya hanya yang ada di depan saja ya nama tanaman T nya huruf besar karena ini gak cukup kita akan tarik tabelnya kita letakkan fursor di antara A dan B kolom A dan B kita klik kiri satu kali nanti muncul tanda panah empat berwarna hitam seperti ini baru kita klik kiri satu kali kita tarik ke kanan nah mouse nya digeser ke kanan lalu yang kolom B baris ketiga kita tuliskan gambar sama seperti kolom A kita tarik kembali kolomnya klik kiri satu kali kita tarik kita sesuaikan lalu pada kolom C baris ketiga kita ketikan manfaat nah ini agak lebar ya barisnya ya kita tarik sampai kurang lebih segini nah kalau sudah muncul seperti ini semuanya kita akan tebalkan hurufnya terlebih dahulu tulisannya kita klik kiri pada kolom A baris satu lalu kita tahan kita arahkan ke bawah lalu ke samping kemudian kita pilih bolt untuk menebalkan dan kita pilih ukurannya 12 oke lalu bawahnya nama tanaman kita masukkan sesuai yang ada di buku lidah buaya yang kedua adalah jahe yang ketiga adalah untuk nama ini gak boleh tebal ya jadi kita angkut ya kemudian kita masukkan gambarnya dengan insert pictures kita cari gambar gambar yang sudah di download tentunya kita cari letaknya di sebelah mana nah lidah buaya karena kolomnya masih kecil jadi kita tarik ya kita klik kiri pada baris 4 pada angka 4 ini di klik kiri 1 kali kemudian letakkan kursor yang ada tanda panah hitam ini 4 klik kiri tahan kita tarik nah kita letakkan gambarnya sama seperti gambar pada lidah buaya yang jahe ini kolomnya juga kita tarik supaya kelihatan besar dan jambu biji juga sama supaya nanti gambarnya muat ya nah kita insertkan lagi jahe kecilkan gambarnya dengan menarik sisi-sisinya yang ada dot atau titik ini kita klik kiri dari bawah lalu kita tarik sesuaikan kita masukkan lagi insert pictures sambu biji lalu kita sama kayak tadi kita kecilkan kita atur sesuai dengan kolomnya oke nah lalu sudah seperti ini kita agak misalkan sedikit ya kolomnya oke gambarnya sudah masuk sekarang kita ketikkan deskripsinya atau manfaat dari buah-buah ini itu apa saja manfaat dari tanaman ini kita ketikkan ya manfaatnya nah karena sudah diketik tetapi ini berada melebihi dari kolomnya maka kita akan buat supaya dia masuk ke dalam kolom ini jadi pertama adalah diklik bagian kolomnya kolom C baris keempat yang diklik kiri satu kali lalu pada menu home ada yang namanya wrap text nah ini kita klik kiri satu kali wrap text maka dia akan menuju ke kolom yang sudah diatur tulisannya nah lakukan hal ini untuk manfaat dari jahe dan manfaat dari jambu biji baik jika sudah semuanya sekarang kita blok mulai dari yang judul kolom yaitu nama tanaman ini kolom A baris ketiga klik kiri tahan kita blok sampai bawah lalu kita pilih borders kita pilih yang all borders lalu ditengahkan rata tengah menggunakan center kemudian kita posisikan tulisannya supaya tidak jatuh ini kan jatuh di bawah nah kita posisikan menggunakan middle line seperti ini kalau sudah kita beri warna boleh memberi warnanya apa saja bebas kolomnya boleh warna warni sesuka hati kalian misalkan kemudian judul kolomnya kita berikan warna yang berbeda supaya dia lebih bagus lagi lalu judul tabel yang apotek hidup ini ini kita klik kiri satu kali pada kolom A baris pertama kita klik kiri tahan tarik sampai C kolom C kemudian tekan merge and center sudah selesai jika sudah selesai kita klik file save us kita simpan dimana terserah anak-anak mau menyimpannya file namenya nama kelas kelas nomor absen kalau sudah klik save nah jika sudah selesai silahkan upload tugasnya sesuai dengan kita selesai Rekir kelas se